Salamu Tuhan, menganggap tujuh Shalom video generation Tiba saatnya kita akan membacakan alkitab yang terambil di Amsal 4 ayat 1-27 Kita baca bersama-sama ya Nasihat untuk mencari hikmat Dengarkanlah hai anak-anak didikkan seorang ayah Dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu Janganlah meninggalkan petunjukku Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak Lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku Aku diajari ayahku, katanya kepadaku Biarlah hatimu memegang perkataanku Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku Maka engkau akan hidup Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku Janganlah meninggalkan hikmat itu Maka engkau akan dipeliharanya Kasihinilah Maka engkau akan dijaganya Permulaan hikmat ialah Perolehlah hikmat Dan dengan segala yang kau peroleh Perolehlah pengertian Junjunglah dia Maka engkau akan ditinggikannya Engkau akan dijadikan terhormat Apabila engkau memeluknya Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu Hai anakku Dengarkanlah dan terimalah perkataanku Supaya tahun hidupmu menjadi banyak Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu Aku memimpin engkau di jalan yang lurus Bila engkau berjalan langkah Mu tidak akan terhambat Bila engkau berlari Engkau tidak akan tersandung Berpeganglah pada didikan Janganlah melepaskannya Peliharalah dia Karena dialah hidupmu Janganlah menempuh jalan orang fasik Dan janganlah mengikuti jalan orang jahat Jauhilah jalan itu Janganlah melaluinya Menyimpanglah daripadanya Dan jalanlah terus Karena mereka tidak dapat tidur Bila tidak berbuat jahat Kantuk mereka lenyap Bila mereka tidak membuat orang tersandung Karena mereka makan roti ke fasikan Dan minum anggur kelaliman Tetapi jalan orang benar itu Seperti cahaya fajar Yang kian bertambah terang Sampai rembang Tengah hari Jalan orang fasik itu Seperti kegelapan Mereka tidak tahu Apa yang menyebabkan mereka tersandung Hai anakku Perhatikanlah perkataanku Arahkanlah telingamu Kepada ucapanku Janganlah semuanya itu Menjauh dari matamu Simpanlah itu Dilubuk hatimu Karena itulah Yang menjadi kehidupan Bagi mereka yang mendapatkannya Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka Jagalah hatimu Dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah terpancar kehidupan Buanglah mulut serong daripadamu Dan jauhkanlah bibir yang Dolak dalik daripadamu Biarlah matamu memandang terus ke depan Dan tatapan matamu tetap ke muka Tempulah jalan yang rata Dan hendaklah tetap segala jalanmu Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri Jauhkanlah kakimu dari kejahatan Mari kita berdoa Ya Tuhan terima kasih atas segala Kebaikanmu pada hari ini Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Kiranya Engkau bersama kami Dari awal hingga akhir Sertai kami Berkatilah kami Supaya ibadah kami bisa berjalan dengan lancar Haleluya Amin Yeay Shalom Victory Generation Kita mau lagi di ibadah kita yang jam 7 malam Walaupun kita gak bisa ketemu karena Covid ini tapi kita gak terhalang untuk memuji Tuhan Amin Apa kabar semuanya Dasyat luar biasa Yes 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 Yang semangat dong Ayo semua yang ada disini kita katakan Apa kabarnya semua Bersama Yesus Dasyat luar biasa Yes 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 Mari kita akan bawa satu lagu kau terbesar dan mulia Terbesar dan mulia Ajaib semua Perbuatanmu Kau terbesar Kau terbesar dan mulia Biarlah semua memujimu Sekinat sati aku memuji Sekinat jiwa aku bernyanyi Karena rohmu ada dalamku Tuhan Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi Karena rohmu ada dalamku Tuhan Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perwatamu Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji Katakan sekali lagi kau terbesar Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perwatamu Kau terbesar dan mulia, ajaib semua memuji Katakan kau mari menari Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perwatamu Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perwatamu Kau terbesar dan mulia Biarlah semua memuji Biarlah semua, biarlah semua memuji Biarlah semua, biarlah semua memuji Haleluya, masih semangat semua Mari kita bawakan satu lagu lagi Kau lah kuatku Kau lah kuatku Meskipun musuh di depanku Rintangan menghadang langkahku Kau tahu sungguh Engkau bersamaku Katakan beribu rebah di sisi kiriku Beribu rebah di kiriku Berlaksa di sisi kananku Kau tahu janjimu Engkau bersamaku Takkan pernah Takkan pernah goya keyakinanmu Pada dirimu Pada dirimu Yesus Tuhanku Tidak ada yang seperti dirimu Kau lah kuatku Beribu rebah di sisi kananku Beribu rebah di kiriku Berlaksa di sisi kananku Kenunganmu 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 Kau lah ala sumber Tidak akan pernah goya keyakinanmu Dari utara ke selatan Terlalu bulan dan bagi Allah Dari barat sampai ke timur Nama Yesus disanjung Dari pulau Dari pulau Pulau Lembah Lembah Gunung Katakan kemuliaannya Kemuliaannya disaksikan Kebesarannya Kebesarannya Diciri Panggil namanya Yesus Yesus Nama Yes Nama Yesus Dari pulau Pulau Lembah Lembah Gunung Katakan dari pulau Pulau Dari pulau Pulau Lembah Lembah Gunung Katakan sekali lagi Dari pulau Pulau Dari pulau Pulau Lembah Lembah Gunung Gunung Yang tinggi Alaku dasyat berkuasa Suruh bumi sujud menyembah Tinggikan namamu Alaku dasyat berkuasa Suruh bumi sujud menyembah Tinggikan namamu Oh katakan tinggikan Tinggikan namamu Oh katakan sekali lagi tinggikan Tinggikan namamu Alaku dasyat Haleluya Masih semangat semua Muji Tuhan Mari saya persilahkan untuk duduk semuanya Dan mari kita siapkan hati kita Untuk mendengarkan firman Tuhan Mari kita bawakan satu lagu Jesus at the center Bila Tuhan Yesus bisa menjadi pimpinan kita Berikan dia bisa menjadi pimpinan kita Bisa menjadi guiding kita Dia bisa meng-guiding kita Sehingga tidak ada apapun yang menghadap kita Walaupun ada satu masalah yang kita hadapi Tapi kita tahu He is the center of the world Mari kita katakan Jesus at the center Jesus at the center of it all Jesus at the center of it all From beginning to the end It'll always be It's always been your Jesus Jesus at the center of it all Nothing else matters Nothing else matters Nothing in this world will do Jesus you Jesus you're the center And everything revolve around you Jesus, you are the center of it all You're the center of it all, Jesus Biarlah kau memimpin setiap kami Tuhan Setiap anak-anak muda yang ada Sehingga kami bisa merasakan hidup Bapak yang baru Kita bisa merasakan bahwa hadiratmu hadir Bapak hadirlah bagi setiap orang-orang yang menonton ini Tuhan Hadir di tempat mereka berada Bapak Kami undang hadiratmu masuk ke dalam hati kami ya Bapak Kau ubahkan kami menjadi manusia yang baru Tuhan Kami perlu engkau Tuhan Come and say Jesus Jesus at the center of it all Jesus at the center of it all From beginning From beginning to the end It'll always be It's always been you Come and say Jesus Come and say one more time Jesus be the center of my life Come and sing it like you believe it From beginning to the center of it all It'll always be It's always been you It's always been you Come and say Jesus Jesus Nothing else Nothing else It's a matter It's always been you It's always been you Jesus Jesus You Jesus You're the center of it all And everything revolve around you Jesus You come and say one more time Nothing else Nothing else Nothing else Nothing else Nothing else Yes Jesus Nothing in this world Nothing in this world Will do Jesus Jesus You Jesus You're the center And everything revolve around you Jesus Jesus You From my heart to the heaven Jesus Be the center It's all about you Yes It's all about you Come and say one more time From my heart to the heaven Jesus Jesus Be the center It's all about you Yes It's all about you Come and say Jesus Come and say Jesus From my heart to the heaven Jesus Be the center There is all about you There is all about you Yes From my heart to the heaven Jesus Jesus Be the center From my heart to the heaven Jesus Be the center Yes It's all about you Yes It's all about you It's all about you From my heart to the heaven Jesus Jesus Be the center Jesus It's all about you Yes It's all about you Jesus 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 It's all about you Yes It is It's all about you Lord And nothing in this world will do further Come on Yes Mari kita sembah dia Katakan bahwa dia ajaib Pimpin kami Bapak Kami butuh tanganmu yang kuat Bapak Guiding kami, pimpin kami Tuhan Kau Bapak yang ajaib Oh Allah ya Sertai Yes Tiada Sepertimu Yes Yes It is Yes 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 karena masyikir abaya rana-nama masyikilar abaya rabaya rabaya haleluya rabba shikir abaya rabaya 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 masyikiran ananana haleluya lakukan macam yang berkasa kau kelayak di semua tidak kadean seperti dirimu ini se men angk tem bukan tem 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 From my heart to the heavens Jesus be the center It's all about you Yes, it's all about you Jesus be the center of my church Jesus be the center of my church Come on, say every knee Every knee will bow And every tongue shall confess you Jesus, come on, say Jesus Jesus, come on, say Jesus Jesus, there is power in the name of Jesus Jesus, oh Jesus Come on, call him Jesus Jesus, there is power in the name of Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus From my heart to the heavens Jesus be the center It's all about you Yes, it's all about you Yes, it's all about you Yes, it's all about you Benar Tuhan Ini semua tentang engkau Bapak Ini bukan tentang kami Bapak, perbarilah hadir pikiran kami Tuhan Kami menerangkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Apa yang dibagikan hamba-Mu Tuhan Pimpin dan gaiding Bapak hamba-Mu Kayaknya apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu Itu adalah pesan benar daripada-Mu ya Bapak Tuhan Kami gak hanya ingin menjadi anak muda Yang hanya sekedar mendengarkan Yang hanya menyembah Tapi gak akan menjadi apa-apa Tapi kami ingin menjadi Seorang anak muda yang diperbarui Tuhan Menjadi anak muda yang benar-benar lahir baru Tuhan Sebab kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan Ya Bapak, ya Bapak Pimpin kami Tuhan Biarlah kami bisa mengerti firman-Mu Bapak Dan bukan hanya kami bisa mengerti Tapi kami bisa melakukan Menjadi pelaku firman-Mu Tuhan Karena firman-Mu berkata Mendengar Dan memperkatakan firman itu tidak cukup Bapak Kami harus melakukan firman-Mu ya Bapak Pimpin kami Tuhan Agar kami bisa melakukan firman-Mu ya Bapak Bila semuanya semua kembali daripadamu ya Bapak Mari setiap anak muda yang mendengarkan Dan menonton streaming ini Mari kita katakan Amin Insya Allah Vika Regeneration Kembali lagi di ibadah kita yang di jam 7 ini Kemarin kita tuh udah kedatangan nih Om Eskol Sekarang kita udah kedatangan sama Konael Dan kemarin temanya tentang apa Nis? Ujian dan pencobaan Nah itu tuh yang menarik banget ujian pencobaan Gimana itu adalah package dari hidup kita Dan sekarang kita akan ngomongin apa kok tentang apa sih? Ya jadi hari ini kita akan ngomongin tentang new normal New normal kan lagi sekarang ini lagi ini kan Lagi booming nih Yang pemerintah apply untuk terapi new normal Jadi kita akan bahas new normal ala Kristen Oh new normal ala Kristen Penasaran kan nih guys Ayo mari kita Firman nya dimana sih? Ya kita coba baca dulu ya di Ephesus 2 ayat 1-10 Ephesus 2 ayat 1-10 Kamu dahulu sudah mati karena perangkaran-perangkaran dan dosa-dosamu Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja diantara orang-orang durhaka Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung diantara mereka Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging Dan pikiran kami yang jahat Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Sama seperti mereka yang lain Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat Oleh karena kasihnya yang besar Yang dilimpahkannya kepada kita Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita Oleh kasih karunia Kamu diselamatkan Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga Dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga Supaya Pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita Kekayaan kasih karunianya Yang melimpah-limpah Sesuai dengan kebaikannya terhadap kita Dalam Kristus Yesus Sebab karena kasih karunia Kamu telah diselamatkan oleh himan Itu bukan hasil usahamu Tetapi pemberian Allah Itu bukan hasil pekerjaanmu Jangan ada orang yang memegahkan diri Karena kita ini Buatan Allah Diciptakan Dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik Yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya Nah itu firmannya di Ephesus 2 Ayat 1-10 Perikopnya bilang Semua adalah karena kasih karunia Oke kalau kalian baca sekilas tadi Menurut kalian itu tentang apa sih? Tentang aku sih Menurut aku tentang Kita hidup aja ini semua oleh karena karunia Tuhan Maksudnya kita bisa nafas itu Semua oleh karena karunia Tuhan Kita boleh bangun dari tidur Karena kan mungkin aja dong pada saat kita tidur Tiba-tiba ada semut masuk ke dalam Kuping kita Terus kita ada Langsung gak bisa bangun gitu kan Dan itu Tuhan Yesus jaga banget Karena itu semua karena kasih karunia Allah Oke kalau Yunis? Kalau menurut aku sih Karena kita ini kan manusia yang berdosa Jadi kita Sebenarnya ini Patut untuk dihukum sama Tuhan Tapi karena kasih karunia Tuhan Tuhan telah menyelamatkan kita Dan menghapus dosa-dosa kita Dan bahkan dia memberikan tempat di surga untuk kita Ya betul banget Jadi ayat ini Sering sekali dipakai untuk Pembinaan Pembaptisan Pembinaan pembaptisan Dimana dia bilang Dahulu kita mati karena pelanggaran-pelanggaran kita Lalu saat kita dibaptis Kita diselamatkan oleh Tuhan Dosa-dosa kita dihapus Nah kaitannya apa nih? Kita kan Tadi bilangin new normal Koko bilang kan New normal ala Kristen Kaitannya apa sih? Kaitannya apa? Kalian tangkep gak? Kaitannya apa dari ayat ini? Tentang new normal Tentang yang baru sih Sesuatu yang baru gitu Kan kalau kita dibaptis Dan itu kita pasti sesuatu yang baru gitu Kita menjadi manusia yang baru Kita tahu bahwa Dulu kita berdosa Tapi kita sekarang tuh udah baru Udah punya Tuhan Yesus gitu Oke Yuris mau nambahin? Sama sih kalau kita Diperbaharui kembali Ya Jadi Kita Konteksnya ini dulu Dari pembaptisan itu Tujuannya apa? Tujuannya adalah Saat kita Menyerahkan diri kepada Tuhan Kita Melepaskan dosa-dosa lama kita Ikatan tingkatan lama Dan kita mau Menyerahkan hidup kita sama Tuhan Ya kan? Sehingga kita dibaptis Kita melayani Tuhan Seperti itu kan? Jadi Konteksnya Secara summary dari ayat ini Koko bilang New normal itu apa? New normal adalah tahapan dimana Kita Meninggalkan dosa-dosa kita Meninggalkan semua ikatan-ingatan kita Dan kita memilih Memilih untuk Mengikut setakan Tuhan Dalam hidup kita Itu new normal ala Kristen Itu kapan kita lakuin? Kapan kita lakuin itu? Pas udah Udah baptis sih Maksudnya Pas udah dibaptis? Bisa juga sekarang sih Maksudnya Ya bisa juga sekarang Iya Nah Kadang nih kita ketipu nih Ketipunya gini Banyak orang Kristen menganggap bahwa Setelah gue dibaptis Dosa gue hilang semua Gue bebas Gue bebas nih Terus melakukan dosa lagi gitu ya kan Sekarang kalau udah dibaptis Melakukan dosa lagi Gimana? Jadi banyak hal yang Sebenarnya kita terlalu terikat Dalam istilahnya konteks baptisan Banyak hal yang kita terikat Dalam konteks baptisan Padahal kita lupa Sebenarnya intinya bukan Kita saat kita dicebut Terus kita lakuin lagi Tapi intinya adalah Kita menyerahkan semuanya Dosa-dosa kita Kita tinggal Iya kan Kita letakin semua Kita tinggalkan Dan kita tidak melakukan itu lagi Itu kan intinya Tapi mungkin gak kita Enggak melakukan itu lagi? Belum tentu Belum tentu kan? Belum tentu kan? Pasti melakukan manusia Betul Karena kita itu manusia Kita manusia Dan notabene kita akan sering berbuat dosa Makanya Sebenarnya Untuk menjadi hidup yang new normal tadi itu Itu gak harus menunggu pembaptisan Memang ayat ini dipakai untuk konteks pembaptisan Tapi kita Gak perlu menunggu sampai Masa harus dibaptis lagi? Kan gak mungkin Sudah dibaptis gitu kan Sudah dapat nama Misalnya nama baptis Terus berdosa dibaptis lagi Gak mungkin Mau namanya tambah panjang Mau namanya berapa nama Dikasih dari pendeta gitu kan Atau banyak gereja-gereja juga kan Ada berapa gereja Termasuk gereja besar yang bilang Kalau belum dibaptis di gereja ini Harus dibaptis lagi Harus dibaptis sama hamba Tuhan ini Sebenarnya konteksnya bukan dibaptis Sama hamba Tuhan siapa Dibaptis oleh gereja siapa Betul Konteksnya adalah secara hatinya Bagaimana kita memaknai Maksudnya tentang ini Kok aku mau nanya nih Kan pasti banyak teman-teman Yang belum tahun Dari tadi kan kita Baca firman Dan firman itu Banyak banget kita kata Semua oleh kasih karunia Tuhan Kasih karunia Tuhan itu Apa sih maksudnya? Karena banyak yang belum tahun Ya kasih karunia Tuhan Sekarang tinggal Gimana kita Menginterpretasikan Kasih karunia Tuhan itu Jadi gini Saat kita mulai hidup Dengan hidup yang baru Kita mengundang Tuhan Masuk dalam hidup kita Itu kita harus mulai melihat Segala sesuatu Yang kita lakukan Segala sesuatu Yang kalian dapat Itu dari Tuhan Kalian harus bisa membayangkan Misalnya nih Tiba-tiba ada Om datang Atau tanda datang Kasih duit 100 ribu Itu sebenarnya Bisa kalian harus Bilang Oh terima kasih Tuhan Tuhan pakai om dan tanda saya Kasih saya uang Kita harus melihat Segala sesuatu Yang kita jalankan Bersama Tuhan Makanya itu Kita kenapa hidup yang baru Karena apapun Yang kita langkahi Kita jalani Kita harus lihat Bahwa Tuhan Turut ambil serta Makanya disebut Kasih karunia Tuhan Oleh karena Kasih karunia Tuhan Contohnya simpelnya apa Kita bangun Masih bisa nafas Oleh karena Kasih karunia Tuhan Kita masih dihinkan Gitu Karena koko ada case gini Jadi waktu koko SMA Teman pelayanan koko SMA meninggal Meninggal karena kegelakan Siapa yang sangka Sekarang umur kalian berapa Aku 19 17 19 kan Ini udah lewat SMA Masih SMA berarti kan Nah saat SMA Sekarang kalian masih bisa hidup Gitu kan Perbandingannya adalah Misalnya teman koko tadi Teman pelayanan saat SMA Koko udah kerja Gitu Oleh karena Kasih karunia Tuhan Kok masih dikasih kesempatan Mangka dari itu Kita harus manfaatin itu Gitu Terus kok Kan kita udah tau nih Semua ini ada Kasih karunia Tuhan Bagaimana sih Supaya kita Menerima Kasih karunia Tuhan Karena banyak banget Orang sekarang kan kayak Kasih karunia Tuhan Kasih karunia Tuhan Apa sih maksudnya Gimana cara nerimanya Banyak orang yang belum bisa Bahwa dia menerima Kasih karunia Menerima kasihnya Tuhan Dalam hatinya itu Gimana kita menerima itu Nah sebenernya Kasih karunia itu Udah pasti diberikan ke kita Anak-anak Tuhan Terlebih lagi Kita yang sudah Menyerahkan diri Dan mau Mengikut sertakan Tuhan Dalam kehidupan kita Pertanyaannya Kitanya mau apa enggak Jadi gini Kalian ingat perumpamaan Tentang biji yang Ditebar di jalan Itu ada beberapa tipe Pertama Yang di jalan yang kasar Satu Jadi umpamanya adalah Si biji itu adalah Firman Tuhan Atau Tuhan Si tanah itu adalah kita Saat biji itu ditebar Ke tanah yang kasar Yang pertama Tanah yang kasar Karena dia mengeraskan hati Dia enggak mau terima nih Enggak mau Enggak mau lihat Tuhan Yaudah hilang firman itu Seperti itu Yang kedua apa Yang kedua Tanah yang berbatu-batu Gitu kan Tanah diterbani Firman Tuhan datang Tapi hati kita Oke gue mau melayani Terus besok gak jadi Gue mau yang lain lagi Melayani Jadi setengah-setengah gitu Gitu kan Tumbuh Tapi cepat hilang Saat kalian udah sibuk Sama yang lain hilang Gitu kan Yang ketiga apa Ingat enggak Yang ketiga apa Ya semak duri Yang ketiga semak duri Gitu kan Jadi saat si benih itu tumbuh Si lalang dan semak duri Itu juga ikut tumbuh Itu apa Itu artinya adalah Kita gak boleh Jadi ada firman Tuhan yang bilang Kita gak boleh Menyembah pada dua Tuhan Engkau tidak dapat Menyebab pada mamon Ataupun kepada Tuhan kan Jadi Yang mana nih Nanti kuat-kuatan nih Firman Tuhannya Atau si mamonnya misalnya Gitu Sekarang contoh nih Misalnya kalau nanya nih Contoh di kehidupan kalian Apa sih Yang buat kalian tuh Ada semak duri Handphone sih paling Nah handphone Terus teman-teman sekitar Teman-teman Game Hobi Itu bisa buat Itu Kita gak bisa merasakan Kasih karunia Tuhan Berhala gitu Nah itu tinggal kuat-kuatan Kuatan si Tuhan ya Atau kuatan si Hobi kalian Kuatan si gadget kalian Saat kalian main hp Main game gitu kan Lupa Lupa doa Lupa sebagainya Kalah iman kalian Gitu Yang keempat yang terakhir Dan tanah yang subur Gitu kan Jadi Saat Balik lagi gitu kan Kembali ke kita Gitu kan Kalau kita mau Menderima kasih karunia Tuhan Itu dari kitanya Kalau kita sendiri Hati kita gak Kita berikan tanah yang subur Buat firman Tuhan You got nothing Jadi itu dari respon hati kita Jadi Balik lagi ke diri kita Mau atau enggaknya gitu ya Betul Mau enggaknya gitu Apa yang lu tangkap Dari percakapan kita tadi sih Ya Menurut saya Itu balik lagi Sama kayak tadi Reynold bilang Itu kembali ke respon hati kita Mau kita responnya Kayak gimana Walaupun Tuhan udah kasih karunia Ke kita Kalau kita gak Mau melihat itu Percuma Jadi Kita Harus melihat kasih karunia Tuhan Oh jadi Kesadarannya ya Kesadarannya Oke Ada lagi kok Yang mau ditambahin Ya Balik lagi Jadi kembali lagi Gimana caranya tadi kan Kita mau melihat kasih karunia Tuhan Jadi yang pertama ya tadi Kita harus Membuka hati kita Membuka hati kita Menerima Tuhan Lalu gimana nih Setelah kita buka hati kita Gitu kan Gitu Tuhan Kasih semuanya Tuhan kasih semua berkat Tapi kita gak nangkep Kenapa kita gak nangkep Karena kita gak tau Kalau Tuhan ngasih Kenapa kita gak tau Gampangnya gampang Contoh gampangnya gini Kalian gak pernah baca Alkitab Misalnya Kalian gak tau Apa yang Tuhan berikan gitu kan Dari hal-hal yang Dalam kehidupan kalian Padahal kalau kalian misalnya Baca tentang cerita Alkitab Misalnya Oh saya diberkati Seperti Yunus Gitu kan Saya dicobai Terus saya dipulihkan Misalnya Nah dari firman-firman itu Membuat kalian Menjadi kuat Jadi tadi kenapa Hati itu yang benih adalah Tuhan Dan hati yang kita harus beri yang subur Hati itu gak akan jadi Tanah Apa tanah itu gak akan jadi tanah yang subur Hati kita gak akan hati yang subur Kalau kita juga memperbarui hati kita Caranya gimana Gampang Baca firman Tuhan Berdoa gitu kan Dan lakukan itu secara konsisten Bangun fondasinya ya Iya Harus ada sebuah komitmen Memang susah Sekarang misalnya nih Kalian berdoa gak setiap hari Berdoa Berdoa kan Tapi kan jamnya misalnya Ada yang komit gak Misalnya setiap pagi Satu-satu setiap pagi gitu kan Lakukan itu gak Nah Seperti itu Jadi seperti itu yang membangun Iman kita Membangun hati kita Berat kadang Memang harus bangun pagi-pagi Gitu kan Apalagi misalnya kalian tidurnya Jam satu Jam dua Harus bangun konsisten gak Jam berapa Gitu kan Seperti itu Oke jadi itu tergantung fondasi ya kok Jadi semua itu bangun fondasi Kalau kita cinta sama seseorang Pasti kita ngelakuin itu Kayak kalau kita punya pacar Kita pasti ngelakuin Walaupun pacar itu kadang-kadang Kayak suka keselin Berat Pasti kita ngelakuin itu buat pacar kita Kayak itu bagaimana kita ketuhannya aja Kita mau kejar Tuhan gak Kita mau ngorbanin diri kita gak ketuhan Jadi Itu aja berbalik kepada diri kita sendiri Jadi Ada lagi kalau dari firman-firmannya mungkin yang Belum kita Jadi kaitannya dengan tren yang sekarang disebut New normal berarti tadi kan Nah kita harus mulai Kapanpun kita melakukan kesalahan Memang kadang sadar gak sadar kita berbuat dosa Sadar gak sadar kita berbuat dosa Syukur-syukur kita sadar dan kita minta ampun Tapi Ada kadang dosa-dosa yang tidak kita sadari Misalnya perkataan sia-sia Perkataan-perkataan kotor atau sebagainya Yang memang terungkap karena emosi kita sesaat Misalnya seperti itu kan Itu Nah Jadi kita tergantung dari new normal tadi Kita harus terus setiap hari memperbarui diri Caranya gimana ya kita Setiap pagi atau setiap malam Menyudahi hari ini misalnya setiap malam Kita berdoa kita minta ampun Tuhan Maafkan saya Kas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan Sehingga besok pagi saya melangkah Dengan sesuatu yang baru daripada Tuhan Dan kembali lagi minta ampun sama Tuhan itu kuncinya Karena kan ada dosa-dosa yang kita gak sadar kita lakukan misalnya Setiap pagi juga sama Misalnya mau setiap pagi kita bilang Tuhan saya mau mulai hari ini Ampuni kesalahan-kesalahan saya Saya mulai hari ini bersamamu Mulai hari yang baru Jadi seperti itu New normal adalah seperti itu Dimana kita sebagai orang Kristen Gak cuman saat dibaptis doang Tapi setiap hari kita memperbarui diri Setiap hari kita new normal Hidup yang baru Tadi ya kan Apa? Ayat 8 atau ayat berapa Kita karena iman Bukan karena kita sendiri Tapi karena iman kita Maka kita terima kasih karunia Itu jadi karena Dari kita sendiri juga kesadaran bahwa Kita tahu kita manusia Kita tahu roh kita penurut Tapi daging lemah Kalau kita tahu daging kita lemah Kalau kita sadar karena kita berdosa Kita harus minta ampun Karena 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah mencurahkan darahnya Buat dosa-dosa kita Dan sekarang Tugas kita bahwa Untuk kita menyadari dosa itu Karena Tuhan Yesus Mati di kaya salib Bukan hanya Karena Tuhan Yesus mati untuk Membangkitkan Atau Memperbarui kita Supaya kita gak dosa lagi Itu bukan kayak gitu Tuhan Yesus mati di kaya salib Menjadi simbol bahwa Itu Tuhan yang ngorbanin Sesuatu hidupnya Kita harus juga mengorbankan hidup kita Jadi Ada lagi mungkin firman yang belum dijabarin Mungkin yang buat Teman-teman bisa tahu Dari Efesus 2 ayat 10 sih itu Dari teman-teman Mungkin kalau nanti teman-teman ada pertanyaan Bisa left di comment gitu kan Atau di WA Nanti kita akan jawab di sesi berikutnya ya Dari teman-teman Mungkin ada beritambah kini Menurut saya sih Cukup Cuman Balik lagi Akan kesadaran kita sendiri kan Balik lagi kepada diri kita sendiri Dan Emang susah Buat melihat segala sesuatu itu Kasih karunia Tuhan Tapi Kita harus nikmatin proses itu Itu yang namanya proses Dari proses akan membuahkan hasil yang lebih baik Ya Itu aja sih menurut saya cukup sih Ya proses akan Itu Itu sungguh banget-banget ya Statement yang keren banget gitu Jadi Walaupun itu berat Tapi itu proses yang harus kita nikmatin Kayak kemarin juga Om Eskel Menjelasin bahwa Ujian proses itu adalah Package dari hidup kita Jadi kita harus nikmatin itu Jangan keluar Dan kita gak akan bisa keluar Itu akan ngikutin kita terus gitu Karena kita Kita harus sadar akan dosa-dosa kita Gitu kok Ada yang mau ditambahin lagi? Udah tidak ya Pak Udah gitu Udah ada yang mau ditambahin lagi cukup Oke Kok bisa boleh kita berdoa Buat teman-teman segala sesuatu Oke Kita berdoa Salah-salah Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Pada kesempatan kali ini Pada malam yang indah Tuhan Kami dapat melakukan sharing bersama Tuhan Untuk anak-anakmu Dimanapun mereka berada Tuhan Pada malam hari ini Tuhan Mereka mendengarkan Tuhan Tentang firman ini Tuhan Terus Tuhan Jadikan firman ini Menjadi pegangan Tuhan Kekuatan buat mereka Supaya dalam setiap kehidupan mereka Tuhan Mereka terus mengingat akan Engkau Kehidupan mereka Tuhan Mereka terus memprioritaskan Engkau ya Tuhan Dan terus buat Tuhan Roh kudusmu Jamah hati-hati mereka Tuhan Supaya mereka juga mau terus Memperbaharui hati mereka Tuhan Untuk menerima Engkau Untuk terus Tuhan Mengundang Engkau Ikut serta dalam kehidupan mereka Tuhan Dan kami juga berdoa Tuhan Segara roh-roh yang mengikat Tuhan Roh-roh hobi Tuhan Ketertarikan game Segala sesuatu yang mengikat hati Anak-anakmu Jauh dari Engkau Kami patahkan Hancurkan di dalam Nama Tuhan Yesus Engkau mulai jama Anak-anak muda Tuhan Dimanapun mereka berada Engkau Mulai jama Tuhan Dalam setiap seharian Hidup mereka Tuhan Sehingga mereka dapat hidup Tuhan Terus mengandalkan Engkau ya Bapak Oh Tuhan Berkati juga para pelayan-pelayarmu Tuhan Di gereja ini Tuhan Mereka terus Engkau Berikan antusias Untuk melayani Engkau Roh api yang terus Menyalah-nyalah Tuhan Sehingga banyak-banyak jiwa Anak-anak muda Dapat diselamatkan Melalui mereka Tuhan Hanya di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami ucap syukur Dan terima kasih Haleluya Amin Oh thank you banget nih Jika udah mau hadir Sama-sama Ditunggu undangan berikutnya Iya Nah kan tadi udah ada Konayal Kembali juga ada OMS Kalian Minggu-minggu berikutnya Gak akan kalah serunya nih Jangan lupa juga Di like, comment, and subscribe Kalian boleh share ke teman-teman kalian Supaya bisa menjadi berkat Dan See you guys In the next week Goodbye Bye 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 selamat menikmati